Hai, kembali lagi bersama saya Niko dari Upgraded dan sebenernya topik kita hari ini, sebenernya bicara tentang saya dapat banyak sekali pertanyaan gitu ya terkait dengan gimana sih cara memilih niche YouTube channel yang tepat atau yang baik gitu ya buat business kita basically kalau saya ditanya untuk bicara hal ini tuh sebenernya hampir saya bilang ya semua niche tuh banyak sekali teman-teman bahkan di YouTube sendiri tuh memberikan banyak sekali loh niche yang memang teman-teman juga bisa pakai tapi hal yang menjadi concern saya sebetulnya bukan niche-nya apa gitu ya tapi lebih pada teman-teman sebetulnya punya passion di mana kenapa hal ini penting teman-teman kecuali teman-teman bilang oh saya nggak punya passion apapun gitu ya hatinya saya netral dengan semuanya ya buat saya fine, nggak ada masalah teman-teman bisa coba research gitu ya tetapi yang saya bilang kalau teman-teman nggak punya passion yang kadang-kadang teman-teman bisa membuat sebuah channel yang mungkin ala kadarnya gitu ya ala kadarnya itu maksudnya videonya jadi nggak terlalu menarik atau karena teman-teman nggak memahami tentang daleman dari sebuah video apa yang penting apa yang dibutuhkan orang apa yang mungkin menarik nih buat orang-orang yang memang membutuhkan topik-topik di niche itu sehingga jadinya boring gitu ya kayak teman-teman mungkin pernah baca-baca sebuah artikel yang biasa aja artikel yang nggak ada nggak ada manfaatnya gitu kenapa? kayaknya kulit doang gitu ya sehingga nggak menarik dan hal ini yang harus teman-teman hindarin sebetulnya kenapa? karena saya bilang tadi kalau teman-teman nggak punya passion teman-teman nggak nggak betah di sana sedangkan youtube tuh bicara tentang endurance teman-teman saya nggak bilang bahwa youtube itu sesuatu yang instant beberapa case bisa ada yang instant gitu ya walaupun tidak terjadi di saya setidaknya gitu ya jadi saya sendiri juga membangun channel youtube ya boleh dibilang relatively lumayan lama gitu ya nggak baru-baru banget teman-teman mungkin teman-teman bisa lihat disini ya jadi channel upgraded sendiri tuh ya nggak baru-baru banget teman-teman ya ada sudah kita buat dari 2021 which is sekarang udah dimasuk ke tahun kita yang ke jalan ke 3 tahun gitu ya jadi nggak baru-baru juga teman-teman bahkan kalau kita lihat berdasarkan views gitu ya mungkin kalau saya mau buka-bukaan nih dengan anda bangun channel youtube nggak mudah teman-teman dari 2021 kita bangun gitu ya anda bisa bayangin bahwa kita mungkin satu bulan gitu ya mungkin cuma dapat berapa views sih gitu ya cuma berapa puluh gitu ya sehari cuma dapat 100 200 ini pun dengan kondisi ya dengan kondisi yang kita bangun waktu itu adalah satu video per hari loh artinya tidak sedikit juga yang kita buat gitu ya jadi setiap hari kita coba berkomitmen untuk buat satu video per hari kemudian anda bisa lihat disini ya viewsnya per hari mungkin kalau saya bilang dari awal banget ya ini kalau di 2021 misalnya ini dari September gitu ya anda bisa lihat nih dari September sampai Januari sorry sampai Desember lihat anda bisa lihat ya Desember September 15 sampai Desember Desember 31 jadi September Oktober, November, Desember sekitar 4 bulan yang kita bangun kita hampir buat video setiap hari kita upload gitu ya every single day kita upload di masa ini sempat ada bolong berapa minggu karena kita ada proyek keluar kota dan kita gak bisa rekaman waktu itu gitu ya tapi mostly almost setiap hari gitu ya kita coba berusaha untuk upload video-video-video gitu ya dan anda bisa lihat viewsnya cuma sekitar 18.000 views yang saya gak tahu notabenenya banyak apa enggak gitu ya subscriber juga kita masih baru 700an jadi masih very 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 low sekali gitu ya masih rendah sekali watch time hour juga baru tembus ribu gitu ya dari channel kita dibuat dan ya hal ini yang kemudian ini ya kalau kita buat 2022 kalau dari bulan 1 ya kemudian ini Desember 2022 kita coba apply nah setahun berikutnya anda mungkin baru lihat disini udah mulai ada ya sesuatu yang udah mulai bagus gitu ya selama setahun full year selama ini dari September ya sorry September 2021 jadi kita coba geser dari Januari gitu ya sampai Januari sampai Desember 2022 gitu ya disini anda bisa lihat bahwa kita dapat baru angka lumayan lumayan lah lumayan growth gitu ya kita dapat 22.000 jam 22.000 jam menonton gitu ya 300.000 views dan kita baru mencapai 10.000 pertama itu di hampir dibilang 1 tahun setengah channel kita gitu ya 10.000 subscribers kemudian di tahun berikutnya kita bisa achieve di 30-40.000 subscribers gitu ya dan apa yang saya sekali lagi mau ceritain ke anda sebetulnya bukan masalah income yang kita dapat dari youtube nya sebetulnya ya mungkin itu salah satu yang mungkin kita kejar anda kejar juga gitu ya kita juga kita berusaha untuk kejar itu tapi poin yang kita lebih pengen fokusin adalah sebetulnya bahwa anda butuh endurance anda butuh passion disana karena apa yang kita lakukan gitu ya mungkin tidak akan terasa 1 tahun 2 tahun mungkin gitu ya tapi saat kita tahu bahwa oh di ujungnya itu bahwa ya memang butuh konsistensi butuh passion butuh daya tahan untuk buat channel maka yang memilih niche apapun itu sebetulnya buat saya lah passion yang penting kalau anda gak passion anda gak sabar gitu ya sulit kenapa karena dalam prosesnya kita juga banyak belajar hal-hal tertentu gitu ya kita mulai banyak melakukan mb testing kita mulai coba banyak melakukan uji coba thumbnail kita coba ubah format-format video kita coba pakai dengan animasi kita pakai coba dengan intro outro dan segala macam kita coba dengan keyword kita coba dengan berbagai macam percobaan kita belajar dalam proses ini kemudian baru mulai menemukan style kita lebih ke sini dan kemudian hal itu yang kemudian boleh saya bilang saya ingin bagiin buat teman-teman tentang satu pasti adalah passion itu dulu kemudian dari situ kita bisa mencari ide apa yang mungkin bisa konten-konten apa yang bisa menjawab dari kebutuhan dari audiensnya kita apa yang orang suka kemudian biasanya saya suka juga melihat dan belajar dari sebuah channel apakah ini kemudian bisa dimonetasi seperti apa karena pasti ya satu dari memilih tipenya apa karena niche itu luasnya enggak mungkin kalau kita bicara tentang niche luas apa enggak gitu ya mungkin Anda bisa lihat variasinya banyak ya di youtube channel banyak Anda bisa googling itu juga banyak gitu ya kalau saya biasanya lihat di level home yang sesuai dengan passion Anda biasanya Anda juga ini di atas-atas gini ya kebetulan kita saya lebih banyak ke music ya teman-teman jadi di music juga banyak disini Anda juga bisa lihat di bagian trending di bagian trending juga banyak video-video yang mungkin bisa jadi ya mungkin Anda suka kayak gini ya berarti ini animasi kalau memang Anda punya kemampuan disana gitu ya kemudian kalau ini bola ya ini gaming teman-teman gaming kalau Anda suka hal kayak gitu ya kemudian ini lebih ke memang production ya esport kemudian ini gaming juga ini animasi ya teman-teman jadi basically hal yang mungkin cuma animasi simple seperti ini bisa membantu kayak gini adalah kuliner ya entah itu mukbang atau food vlogger kalau memang Anda suka gitu ya juga ada gaming gitu ya vlog sorry podcast kalau Anda juga punya kemampuan buat podcast why not gitu ya buat saya juga bisa kalau ini lebih ke komedi series ya teman-teman komedi series juga boleh ini juga sama komedi series juga ini lebih ke game ya game ini lebih ke vlog mungkin lebih boleh dibilang gitu ya karena personal channel teman-teman jadi banyak saya yakin inspirasi yang bisa Anda lihat disini ya ini reviews juga boleh jadi kalau Anda memang suka dengan tag gitu ya Anda bisa melakukan review jadi niche itu sekali lagi ya Anda bisa banyak nih lebih bertani ya teman-teman pertanian kalau memang Anda hobi pertanian gitu ya Anda suka otomotif juga suka otomotif juga banyak yang bisa direview teknik review film saya mungkin agak-agak jarang kurang suka rekomendasiin karena biasanya terkait dengan banyak copyright ya jadi hindarin yang gitu-gitu music kalau Anda juga suka nyanyi itu juga bisa gitu ya kayak gini official music video itu adalah kalau Anda ngerilis video Anda nyanyi lah jadi poin yang saya mau bilang sekali lagi adalah niche itu banyak sekali dan kadang-kadang Anda bisa juga berubah kok niche itu kalau memang apa tujuan Anda tau-tau berubah nih bergeser satu sama lain atau memang Anda menyesuaikan apa yang Anda idealisme Anda mungkin tau-tau berubah di pertangan jalan karena entah satu dua hal gitu ya buat saya sih fine-fine aja yang pasti adalah saya akan lebih banyak saranin memilih niche itu lebih ke apa ya ke passion Anda dulu gitu ya karena bicara tentang hidup sebagai content creator gitu ya ya saya nggak ngomong hidup sebagai content creator gitu ya saat Anda memilih jalan content creation dalam dalam aktivitas Anda juga gitu ya maka konsistensi saat Anda harus posting-posting-posting itu mungkin jadi tutupan yang lebih berat daripada sekedar hal-hal yang bersifat teknis tentang risetnya lah ngeditnya lah optimasinya lah kayak gitu menurut saya itu hal yang lebih penting gitu ya walaupun sekali lagi ngeresearch banyak hal gitu ya itu bisa satu dua hal bisa banyak sekali variasinya jadi saya lebih pengen nekanin hal itu dan mungkin tips terakhir dari saya terkait dengan memilih niche gitu ya mungkin ada topik yang mungkin harus Anda juga mungkin cukup common Anda ketahuin gitu ya dimana saya biasanya akan selalu saranin Anda nggak jauh-jauh dari topik-topik ada lima topik yang saya akan saranin gitu ya satu adalah edukasi kalau memang Anda memang suka di industri ya edukasi pastinya edukasi apapun ya teknologi review dan segala macam informasi itu lebih kayak tadi ya food vlogger dan segala macam jadi Anda memberikan informasi karena Anda review kemana-mana kan gitu ya review juga sama gitu ya inspirasi kalau memang Anda punya kemampuan untuk menginspirasi orang video-video motivasi Anda punya kemampuan editing yang bagus Anda bisa mengkombinasi banyak video memasukkan voiceover yang memang motivasi itu juga bagus juga teman-teman jadi konten-konten atau niche yang sifatnya inspiratif itu juga bagus menurut saya gitu ya kemudian entertaining yang hiburan entah itu dalam bentuk podcast kah gitu ya Anda mau buat dalam bentuk faceless atau animasi kartun bebas buat saya fun-fun aja teman-teman bahkan dalam beberapa kasus setahu saya adalah konten atau niche yang sifatnya lebih ke promosional itu juga bagus-bagus aja seperti apa teman-teman mungkin tau ya beauty vlogger itu kebanyakan ya kebanyakan kontennya isinya promosional biasanya meng-endorse produk tertentu tapi apakah kemudian itu gak bermanfaat menurut saya bermanfaat kok saat Anda bisa nge-review Anda gak cuman sekedar promosiin produk orang doang kan gitu ya Anda juga memberikan informasi Anda juga mengedukasi Anda juga menginspirasi basically kita akan main di semua pendekatan teman-teman tetapi sekali lagi gitu ya yang tadi saya bilang apapun yang Anda pilih basically kita bisa punya banyak sekali jenis-jenis yang kita bisa kombinasikan di dalam aplikasinya nanti tapi riset sekali lagi bagus apa enggak gitu ya mungkin Anda bisa lihat video yang lebih detail lagi di channel kita gak di bagian yang ini mungkin saya disini akan lebih banyak mendekankan bahwa saya pengen lebih pada motivasi Anda sih betulnya tentang yuk punya pola pikir yang benar dulu nih saat Anda pengen membangun sebuah channel di youtube karena tanpa itu biasanya channel itu akan sulit banget berkembangnya dan itu aja sih poin dari saya di video kali ini kalau memang Anda punya pertanyaan feel free buat tulis komentar di bawah dan saya pengen juga nih mendapatkan feedback gitu ya kira-kira apa yang Anda dapatkan dari video kali ini tulis di komentar dan kalau Anda belum subscribe feel free buat subscribe di channel kita untuk bisa dapetin video-video terbaru tentang digital marketing digital teknologi dan juga digital automation dan itu aja dari saya Niko di video kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video yang lain selamat menikmati